Jajaran kepolisian Polres Mora Jambi berhasil amankan satu unit ruk sengki berukuran besar pengangkut BBM ilegal dengan nomor polisi BM8950AB, warna oren, yang mengangkut minyak jenis solar hasil olahan tradisional dari daerah Keluang, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan. Ruk tersebut mengangkut sebanyak 20.000 liter atau 20 ton BBM ilegal jenis solar hasil olahan tradisional. Yang rencananya akan dibawa ke daerah Dumai, Pekanbaru, Provinsi Riau tanpa dilengkapi dengan dokumen nyasa. Menurut keterangan Kapolres Mora Jambi AKBP Mardiono, pasal yang akan disangkakan terhadap kedua orang tersangkai yaitu pasal 53 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda sebesar 40 miliar rupiah. Namun untuk kedua orang tersangka pengangkut BBM ilegal tersebut yaitu EH 39 tahun dan JS 32 tahun, tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Satu unit distribusi tangki warna orange, setelah di cek ternyata mengangkut minyak solar hasil olahan tradisional dari daerah ruang, wangwatin Mubah, Sumsel, sebanyak atau kurang lebih 20.000 liter atau 20 ton akan dibawa ke daerah Dumai, Pekanbaru, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan pasal yang akan kita sanggakan adalah masalah pasal 53 huruf B Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ancaman hukuman paling lama 4 tahun dengan denda 40 miliar. Karena ini ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka tidak dilakukan penahanan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!